Petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap angkutan barang yang melintas di Kabupaten Ponorogo. Meski tidak dilakukan perlindakan, polisi mengimbau agar kendaraan barang tidak overdimension dan loading jika membawa barang. Hal ini karena bisa membuayakan baik kendaraan sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sejumlah kendaraan barang masih ditemukan membawa barang yang berlebihan atau biasa disebut overdimension atau overloading di Ponorogo. Meski tidak dilakukan penindakan atau tilang, namun saat lantas Polres Ponorogo mengimbau agar membawa barang sesuai dengan standar kendaraan. Menurut Kanitur Jawali, Polres Ponorogo Ibda Ariswibawa menjelaskan, biaknya selalu memberikan imbauan kepada para pengendara khususnya angkutan barang. Hal ini dimaksudkan agar tidak membahayakan bagi pengendara itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lain, di mana akan berpengaruh pada fungsi kendaraan menjadi tidak maksimal. Kami imbau dan alhamdulillah untuk warga masyarakat Ponorogo khususnya sudah ada mulai pada perubahan, mengurangi dari jumlah muatan. Overload overdimension tersebut sangat membahayakan khususnya bagi kendaraan itu sendiri, karena jelas untuk setiap kendaraan sudah memenuhi unsur spesifikasi ataupun rancang bangun dari dinas perhubungan sendiri. Sehingga kalau itu melebihi kapasitas, membahayakan dari sistem-sistem dari pengoperasian. Seperti contoh, mesin yang bekerja sangat berat, kemudian sistem kemudi, sistem rem sangat membahayakan, sehingga dengan adanya penambahan muatan, dikhawatirkan untuk sistem-sistem tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga sangat membahayakan baik dari kendaraan ini sendiri maupun dari pengguna jalan yang lain. Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara polisi dengan pengusaha kendaraan angkutan barang, sehingga untuk sementara tidak dilakukan penindakan hanya sebatas imbauan kepada para pengendara angkutan barang. Ega Patria, JTV, Ponorogo